Ini punya kesempatan gaya dan tiba pemerintah provinsi Kekonik Altara. Beberapa atlet menunggu pencairan gajinya yang dirapel selama training center di 2021. Salah satunya atlet balap motor Kalimantan Utara. Diketahui, dari anggaran 4 miliar yang telah dialokasikan pemerintah provinsi Kekonik Altara sudah terrealisasi. Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Utara, Sulis Kirisbowo menjelaskan, dua atletnya sudah menerima gaji yang diteransfer ke rekening masing-masing, guna kebutuhan selama proses persiapan menuju Pond Papua Oktober mendatang. Namun Sulis Kirisbowo mengaku, anggaran yang masuk ke Kekonik sangatlah kecil. Pria yang juga masuk dalam kepengurusan Kekonik Altara ini menegaskan, ada skala prioritas yang perlu diberikan dengan anggaran yang tersedia itu. Sudah masuk ke rekening masing-masing, ke atlet, masuk ke atlet, ke pelatih, masuk ke pelatih. Nah tinggal yang KIA yang belum itu manajer sama mekaniknya, karena di olahra Kepala Menteri kan ada mekanik, itu yang KIA belum-belum masuk. Tapi dengan anggaran yang sangat membantu gak Pak? Ya sangat sekali. Yang penting kita ini tahu kondisi, masih dalam progresi seperti ini mungkin anggaran dari provinsi itu juga terlampus agak sedikit. Tapi itulah, kita ini juga kalau memang dibilang kurang ya jelas kurang. Tapi bagi kami ya kita cukup-cukupkan.